Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Odoi berjumpa kembali bersama Kang Odoi Channel Yang menguak mitos fakta dan sejarah Oke sahabat sebelum lanjut pada bahasannya Buat sahabat yang baru saja menemukan channelnya Kang Odoi Silahkan selamat gabung dan mohon untuk dukungannya Silahkan aktifkan lonceng notifikasinya Like, Comment, dan Subscribe Juga mudah-mudahan di jumpa kali ini Kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Dan mudah-mudahan apa yang Kang Odoi akan sampaikan ini Akan bermanfaat Dan bisa menambah wawasan kita tentang pengetahuan sejarah Di daerah kita masing-masing Inilah sahabat tentang asal mula nama Banten Asal usul nama Banten Dahulu kala Masyarakat Banten umumnya mengenal dua persembahan Atau dui puja bakti Pertama persembahan untuk atau pada Sang Hyang Dan itu dinamakan Sajen atau Sesajen Yang kedua persembahan untuk pedanda atau Kiai Dan itu dinamakan Waten Atau Perwanten Dalam bahasa dulu Sunda Buhun atau Jawa Kawi Disebut Banten atau Bebanten Bahasa ini masih dipakai di Bali Persembahan untuk Sang Hyang Biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang ada penunggunya Seperti pohon-pohon besar Tempat-tempat wingit Tempat-tempat yang akan dibangun Seperti yang akan dibangun Sumur, rumah, dan lain-lain Persembahannya itu dinamakan Sajen Atau Sesajen Sedangkan persembahan Yang diberikan kepada pedanda Atau Kiai Atau pencerah agama Atau juru doa Juru mantra Atau para empu Juru masak dan lain-lain Persembahannya itu disebut Wanten Atau Perwanten Dalam bahasa dulu disebut Banten Atau Bebanten Raja Maulana Hasanuddin Adalah raja yang pertama kali Di kerajaan era Islam Yang digelari sebagai pandita ratu oleh rakyatnya Arti gelar pandita ratu adalah agamawan atau Kiai sekaligus juga raja Di era jaman dahulu Jaman Hindu-Buddha Sering sekali banyak raja-raja yang digelari sebagai pandita ratu Seperti Prabu Ratu Dewa Tabuana Dari kerajaan pajajaran Yang dijuluki sebagai silih wangi ke-6 Dan di era Islam Juga yang digelari sebagai pandita ratu Seperti Syarif Hidayatullah Atau Sunan Gunung Jati Bapaknya Maulana Hasanuddin Raja Cirebon Dan Pangeran Pekik Atau Raden Bagus Nur Muhammad Pekik Raja atau Penguasa Giri Kedaton Surabaya Tapi Syarif Hidayatullah Atau Sunan Gunung Jati Bukanlah Raja Pertama Melainkan Beliau menjadi raja hasil penyerahan Atau amanat dari uanya Prabu Walang Sungsang Atau Mbah Kubu Begitu juga dengan Pangeran Pangeran Pekik Beliau adalah Raja atau Penguasa Giri Kedaton Jadi beliau berdua tidak menempati urutan sebagai pandita ratu Atau Raja yang pertama Atas dasar Atas dasar inilah Ajar Kimas Jong Dan para ajar penguasa-penguasa kecil di bawah Pucuk Umun Mengusulkan mengganti nama Wahantan Dan menamakan daerah yang dikuasai oleh pandita ratu sebagai Banten Artinya persembahan atau hadiah untuk pedanda atau pendeta atau kiai Jadi nama Banten ini diusulkan oleh Kimas Jong Ketika Maulana Hasanuddin sudah berhasil menaklukkan Wahantan Sebagaimana Ronggolawe mengusulkan nama Mojopahit Untuk kerajaan yang dipimpin oleh Raden Wijaya Orang-orang zaman dulu Era Hindu atau Buddha mengenal sebagai persembahan Di antaranya yang kita kenal Sampai sekarang adalah Sajen atau Sesajen Dan Wanten atau Banten Sajen dan Wanten itu beda Sajen atau Sesajen adalah persembahan untuk para Dewa Batara atau Sang Hyang Biasanya diletakkan di pohon-pohon besar Tempat-tempat yang mau diadakan pesta Tempat-tempat yang mau digunakan Seperti mau membangun rumah Mau membuat sumur dan lain-lain Atau tempat yang diakini ada Sang Hyangnya Seperti sawah yang mau digarap Atau perkebunan yang mau diambil buahnya Atau tempat-tempat yang diakini ada penunggunya Persembahan yang diberikan pada tempat-tempat seperti itu Atau pada Sang Hyang Ini disebut dengan Sajen atau Sesajen Sedangkan persembahan yang diberikan pada Seorang pandita atau agamawan dahulu pedanda Orang-orang yang memberi pencerahan agama Atau para pembaca mantra Para empu dan lain-lain Persembahannya itu dinamakan Perwanten Atau bahasa Sunda Buhun atau Jawa Kawinya Adalah Banten atau Bebanten Kita di Sunda mengenal yang namanya Perwanten Ya mungkin untuk orang Sunda tidak asing lagi Kata Perwanten ini Awalnya yang kemudian menjadi Banten atau Bebanten Silakan dilihat di kamus bahasa Jawa Atau di kamus bahasa Sunda Buhun Jadi nama Banten itu Bukan singkatan seperti apa yang pernah diucapkan oleh K.H.T.B. Khotib Residen pertama Banten pada tahun 1950-an Yang mengatakan Banten itu Kependekan dari ketiban inten Atau kata pengganti Dendles Yang memplesetkan Banten adalah Bantahan Ketika memberahi tukang rumput istana Yang kebetulan orang Banten Jadi Banten adalah negeri persembahan Yang dipersembahkan untuk pandita ratu Yang berarti Banten merupakan daerah Atau kerajaan yang tunduk Dan diatur oleh ulama sekaligus raja Yang berpedoman pada wahyuni gusti Wallahuaklam bisawab Sahabat Ini diambil dari catatan Sebuah tulisan Dari milik Mohtadisahibis Inilah Kisah atau asal murah Nama Banten Banten ini berasal dari kata Perwanten Perwanten Jadi Banten Jadi Bebanten Jadi Banten ini Artinya adalah Bukan ketiban inten Tapi Ada arti tersendiri Tentang Banten Yaitu sebuah Atau daerah Atau Kerajaan Yang dipimpin Merupakan persembahan Yang dipimpin Oleh seorang Ulama Juga seorang Raja Yang kita kenal Yaitu Di Banten Seorang ulama Dan juga Raja Adalah Putra dari kanjeng Sunan Gunung Jati Yaitu Sultan Hasanuddin Oke itu aja sahabat Mengenai asal mula Nama Banten Terima kasih Atas kebersamaannya Jumpa kembali Bersama Kang Odoi Channel Kang Odoi Channel Menguak mitos Fakta Dan sejarah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax